dan sehat jasmani dan rohani di tengah COVID-19 pandemik ini. Saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kepada semua partisipan dan pemirsa muslim, serta selamat hari Waisak kepada semua partis dan pemirsa yang beragama Buddha. Selamat datang dan bergabung dalam Isil Talk episode perdana State Responsibility and COVID-19 Pandemic bersama saya, Nilang Anjil Perniasari dari Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Talkshow ini diselenggarakan oleh The Indonesian Society of International Law Lecturers atau Isil. Isil Talk ini sangat istimewa sekali karena satu, Isil Talk ini adalah perdana pertama kali diadakan oleh Isil. Jumlah partisipan yang mendaftar sudah ada 800 orang, belum lagi ditambah yang live, nonton live di YouTube, bisa sampai mungkin 2 ribuan, kemudian media tayang dari talk ini melalui video conferencing dan live YouTube, dan yang paling istimewa lagi adalah bahwa kita di sini menghadirkan tiga narasumber yang paling konten untuk membahas isu State Responsibility dan Pandemic COVID-19. Mereka adalah Bapak Acep Sumantri, Sejana Ilmu Politik, Master of Business Administration, beliau adalah Kepala Biro Kersama Luar Negeri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian saya ditemani juga Profesor Hikmahanto Juwana, beliau adalah Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai rektor di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian ada Prof. Atip Latipul Hayat, oh maaf, Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi ya Prof. Kemudian ada Prof. Atip Latipul Hayat, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Baiklah, untuk membuka ISIL Talk Perdana ini, saya akan menggunakan Bapak Ari Afriansyah, PhD. Beliau adalah Ketua ISIL, Indonesian Society of International Ball Lecturers, yang merupakan pengajar hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kepada Pak Ari, saya persilahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Bapak-Ibu sekalian, yang terhormat, Bapak Acep Somanteri, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Prof. Hikmanto Juwana, Prof. Atip Latipul Hayat, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami dalam ISIL Talk kali ini, Bapak-Ibu Guru Besar Universitas di seluruh Indonesia, Bapak-Ibu Kolega Dosen, Mahasiswa, dan Bapak-Ibu semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita hari ini, atau pagi ini, kita akan melaksanakan ISIL Talk yang pertama kali, dan seperti yang disebutkan oleh Ibu Nilam tadi, luar biasa animo pesertanya. ketika saya lihat daftarnya, ini sudah tersebar dari seluruh Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat, ada semua, dan terutama bagi anggota asosiasi kita, saya lihat tadi sudah banyak, mungkin hampir semua bergabung di pertemuan kali ini. Bapak-Ibu sekalian, perkenankan saya untuk memperkenalkan ISIL, yaitu adalah sebenarnya asosiasi pengajar hukum internasional di Indonesia, yang memang berisi para dosen, staf pengajar, yang berkutat atau bergelut di bidang hukum internasional. Dan seperti webinar atau diskusi yang lain, kami juga merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi, terutama yang ada kaitannya dengan hukum internasional. Yang kita tahu bahwa saat ini ramai sekali di luar sana yang mencoba untuk mencari kambing hitam. Siapa ini yang harus bertanggung jawab atas merebaknya pandemik ini. Kalau kita lihat, atau kalau Bapak-Ibu sekalian pernah menonton film Contagion tahun 2011, itu film persis sekali apa yang sudah terjadi sekarang ini. Tapi pada saat itu tidak diceritakan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah sekarang semua orang berdiskusi, berdebat, siapa yang harus bertanggung jawab, terutama kita tahu dalam hal ini dari sisi geopolitik, ada beberapa negara besar yang mencoba untuk mengarahkan perhatian untuk memintakan pertanggung jawaban. Nah di sini dari sisi hukum internasional, kita tentu harus bisa melihat secara objektif bagaimana kita harus mempersiapkan atau melihat kenyataannya, apakah memang kita perlu untuk mempersalahkan negara tertentu, atau justru kerjasama internasional yang paling penting. Saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah banyak pembicara yang kompeten di sini. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian. Semoga diskusi pagi hari ini banyak membawa manfaat buat kita semua. Dan terakhir, saya ingin menginformasikan kepada anggota ISIL di seluruh Indonesia bahwa dalam waktu dekat kita akan mengadakan update keanggotaan asosiasi. Mohon kerjasama Bapak-Ibu sekalian untuk kerjasama untuk memperbaruinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan para ahli yang akan menjadi narasumber pada kegiatan ISIL Talk kali ini. Yang pertama adalah Bapak Acep Sumantri Tarjana Ilmu Politik dan Magister of Business Administration. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kemudian beliau juga memiliki riwayat penugasan yang beragam mulai dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Luar Negeri. Pendidikan formal beliau adalah sarjana ilmu politik dari Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Kemudian Master of Business Administration Human Resources Development didapat dari Jakarta Institute of Management Studies. Beliau memiliki prestasi yang luar biasa dalam pendidikan-pendidikan kedinasannya. Beliau pernah menjadi, beliau adalah lulusan terbaik Sekolah Dinas Luar Negeri Stek Dilu Angkatan 21 pada tahun 1995. Pernah juga beliau sebagai delegasi Republik Indonesia pada bagai konferensi internasional serta ditugaskan di berbagai negara dalam kedudahan beli Kementerian Luar Negeri. Kemudian saya pada kesempatan kali ini yang menjadi narasun berkedua adalah Profesor Hikmah Hanto Juwana. Beliau adalah pengajar pada bagian Hukum Internasional Fakas Hukum Indonesia. Kalau melihat CV beliau, panjang sekali. Ini ada 69 halaman. Tetapi yang pasti beliau adalah orang yang sangat kompeten dalam bidang hukum internasional yang akan menjawab mengenai permasalahan persanggung jawaban negara ini. Beliau adalah pembicara, moderator, kemudian juga terlibat dalam berbagai negosiasi perjanjian-perjanjian internasional Republik Indonesia sebagai konsultan Kementerian-Kementerian di Indonesia, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga di sini bersama Prof. Atip Latipul Hayat. Beliau adalah Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dengan spesialitasi hukum internasional dan menyelesaikan LLM pada tahun 2000. Beliau adalah Presiden dari International Law Association Branch Indonesia, serta sebagai anggota di Hague Working Group on Space Resources. Demikian ini adalah CV singkat dari para narasumber kita yang sangat kompeten untuk menjawab mengenai isu-isu COVID-19 pandemik ini dan state responsibility. Untuk yang pertama, saya akan mempersilahkan Bapak Aceh untuk mempresentasikan presentasi beliau berkaitan dengan bagaimana WHO ini dalam kapasitasnya, dalam perannya untuk menanggulangi dalam bencana COVID-19 ini. Silahkan, saya persilahkan kepada Bapak Aceh. Baik, terima kasih Ibu Nilam Andalia Kurniasari. Yang saya hormati Bapak Prof. Atip Latipul Hayat, Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, Bapak Arief Afriansah, serta Bapak dan Ibu para profesor dan dosen yang mengikuti acara Isil Talk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, salam sehat. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan, atas nama Kementerian Kesehatan, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Isil Talk ini yang tentu kita harapkan akan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan strategis bagi upaya kita bersama di dalam menangani COVID-19. Dan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk berpartisipasi pada acara Isil Talk ini. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Sekretaris Jenderal yang sedianya akan berkabung dengan acara ini, namun karena ada video konferen lain yang beliau harus hadiri, maka menugaskan kepada saya untuk menyampaikan presentasi dari Kementerian Kesehatan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bu Nilam bahwa kami diminta untuk menjelaskan mengenai bagaimana peran WHO di dalam penanganan pandemi COVID-19. dan juga ada pertanyaan tambahan sebetulnya terkait dengan bagaimana perkembangan vaksin COVID-19. Saya ingin mengawali, next slide, saya ingin mengawali dengan satu gambaran awal bahwa, next slide, gambaran awal bahwa dalam dua dekade ini kita di dunia, masyarakat global, menghadapi apa yang disebut dengan ancaman emerging dan new emerging disease yang terpotensi pandemi. Saya ingat sejak 2003 kita menghadapi SARS dengan severity fatality rate-nya sekitar 11 persen, dan kemudian flu burung dari tahun 2004, case fatality rate-nya 60 persen, kemudian 2009, flu babi atau H1-H1 dengan case fatality rate-nya 0,4 persen, namun demikian kemudian WHO menetapkan ini sebagai pandemi pertama di abad ke-21. Selanjutnya kita juga perskop sejak 2012, yang case fatality rate-nya mencapai 37,1 persen, kemudian Ebola sejak tahun 2014 CFR-nya 50 persen, dan Zika sejak tahun 2015 dengan CFR-nya 8,3 persen. Dan kita sekarang menghadapi COVID-19 yang berdasarkan data hari ini kira-kira fatality rate-nya sekitar 7 persen, 7 sampai dengan 8 persen. Dalam menghadapi ancaman keamanan kesehatan global ini, sebetulnya di dalam tatanan global kita sudah memiliki apa yang disebut dengan international regulation, itu suatu legally binding instrument untuk mencegah, kemudian juga mendeteksi dan merespon emerging dan new emerging disease yang berpotensi pandemi. Bahkan sejak tahun 1969 kita sudah mempunyai international regulation yang pada saat itu difokuskan pada tiga penyakit yaitu kolera, pes, dan demam kuning yang pada intinya adalah penguatan pengawasan di lintas batas. Di dalam perkembangannya pada tahun 2005 dilakukan revisi IHR yang menjadi tatanan kerjasama kita sekarang ini di dalam penanganan wabah global yang berpotensi pandemi. Dan pada tahun 2007 mulai berlaku, entry into force, dan sekarang ini sudah ada 196 negara pihak. Ada 8 kapasitas inti yang dimuat di dalam international regulation 2005, yaitu legislation and policy, koordinasi, surveillance, respon, preparedness, risk communication, human resources, dan laboratory. Dan kemudian di tahun 2016, WHO mengembangkan joint external evaluation tool untuk mengukur kapasitas negara-negara di dalam mengimplementasikan international health regulation. Joint external evaluation ini adalah merupakan suatu evaluasi sukarela yang bisa dilakukan oleh setiap negara dengan mendapatkan monitoring dari tim multinasional yang mencakup 19 technical area. Dan kemudian kita Indonesia sudah melaksanakan joint external evaluation ini pada November 2017, dan kemudian dari hasil joint external evaluation ini kita menghasilkan Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan yang diluncurkan bulan Desember tahun 2019. Next slide. Terkait dengan pertanyaan peran WHO di dalam penanganan COVID-19, sejak outbreak pertama kali terjadi di bulan Desember 2019, WHO telah melakukan berbagai kegiatan dan berbagai respon, antara lain yaitu menyusun pedulaman teknis, menyusun travel advice, jadi memberikan satu anjuran bagi orang-orang yang akan melakukan perjalanan, kemudian juga menyusun situation report yang pada hari ini sudah 107 kali situation report ini dikeluarkan, kemudian juga menyampaikan himpuan masyarakat, kemudian melakukan penelitian dan pengembangan, demikian juga menyiapkan strategi perencanaan dan operasi, kemudian juga melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa negara, termasuk tentu adalah peran aktif dari kantor-kantor WHO di masing-masing negara anggota untuk membantu negara-negara dalam mengatasi COVID-19, dan kemudian juga menyelenggarakan online training. Next slide. Terkait dengan pedulaman teknis, slide berikutnya, sampai dengan hari ini ada 13 pedulaman teknis yang disiapkan, mulai dari kesiap-siagaan, kemudian surveillance, bagaimana menyelenggarakan laboratorium nasional, bagaimana kita menyelenggarakan koordinasi, perencanaan dan monitoring, perawatan klinis, pencegahan dan pengendalian infeksi, kemudian juga perencanaan sumber daya, pedulaman untuk sekolah, tempat kerja, dan institusi, juga komunikasi resiko dan pelibatan masyarakat, kemudian juga mengenai soal pintu masuk dan perkumpulan masal, operasi kemanusiaan, kem dan keadaan khusus lainnya, tenaga kesehatan, dan juga terkait dengan pelayanan dan sistem kesehatan nasional. Dalam perencanaan ini, pedulaman teknis akan digunakan oleh semua negara di dalam mengatasi COVID-19, termasuk tentu kita Indonesia, berdasarkan pedulaman teknis ini, kita menyusun pedoman dan panduan untuk dilakukan secara nasional. Hal penting yang ingin kami kemugakan terkait dengan penelitian dan pengembangan. WHO telah mengembangkan setidaknya ada empat inisiatif, yang pertama adalah COVID-19 Solidarity Response Fund, yaitu untuk penggalangan dana untuk merespon COVID-19, termasuk juga dana ini nanti akan digunakan untuk riset. Dan ini berasal dari perorangan dan dari organisasi, saat ini sudah terkumpul kira-kira sekitar 210 juta USD dari 343 ribu donor. Kemudian yang kedua, R&D Blueprint, adalah untuk peningkatan koordinasi di antara saintis dan tenaga kesehatan, dan juga regulator, tujuannya untuk mempercepat riset penemuan obat dan vaksin, serta mengembangkan norma dan standar terapi untuk penanganan COVID-19. Kemudian WHO juga meluncurkan apa yang disebut dengan Solidarity Trial, yaitu kerjasama untuk melakukan uji klinik terhadap obat dan vaksin COVID-19. Indonesia sudah bergabung dengan Solidarity Trial ini sejak bulan Maret 2020, dan saat ini sedang dikembangkan di 22 rumah sakit. Berikutnya, WHO baru saja meluncurkan apa yang disebut dengan Akses to COVID-19 Tool Accelerator untuk mempercepat riset terkait dengan diagnostik obat dan vaksin, serta akses dan juga pendistribusiannya nanti kalau diagnostik obat dan vaksin telah ditemukan. Selanjutnya. Selain itu, juga WHO menyelenggarakan online training yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat di dunia secara gratis dan seperti yang ada di layar, inilah bentuk-bentuk training yang diselenggarakan oleh WHO. Selanjutnya. Saya kira dalam kesempatan ini akan sangat baik untuk kami sedikit menjelaskan mengenai situasi COVID-19 di Indonesia. Saat sekarang ini sebagaimana dilaporkan, dijelaskan oleh juru bicara COVID-19 kemarin bahwa sampai dengan hari ini ada 12.438 kasus yang terkonfirmasi. Dari 12.438 itu, 2.317 sudah sembuh dan 895 kasus meninggal dunia. Sedangkan secara global ada 3.595.662 kasus konfirmasi dengan 247.652 kasus meninggal. Kalau kita melihat angka kematian global 6,9 persen dan di kita 7,2 persen, angka kematian di kita masih lebih tinggi. Kemudian, seiring dengan peningkatan jumlah kasus konfirmasi yang secara terus-menerus pemerintah mengupayakan uji laboratorium secara cepat, diharapkan nanti angka kematian dan juga karena kasus yang semakin meningkat, maka tentu kematian seiring dengan itu akan cenderung menurun. Next slide. Inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak merebaknya kasus ini di awal Januari. Begitu kita menerima informasi adanya COVID-19, maka kita sudah lakukan penguatan pintu masuk dengan mengaktivasi thermal scanner, thermal gun, dan juga health alert card bagi para penumpang dari luar negeri. Kemudian, sebagaimana kita memaklumi, juga sudah diaktivasi pusat komando informasi di kantor presiden, pembentukan gugus tugas, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kemudian, kita juga menyusun pedoman kesiapsiagaan sesuai dengan tadi yang saya sebutkan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh WHO. Kemudian, kita memperkuat surveillance, investigasi kasus, dan contact tracing. Kemudian, juga mengaktivasi tim gerak cepat di semua level, baik di nasional, provinsi, maupun kabupaten, kota. Kita juga menunjuk laboratorium nasional di Balitbank Kesehatan yang ditunjang oleh 48 jejaring laboratorium di seluruh Indonesia, dan juga penambahan laboratorium atas kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan rumah sakit. Kemudian, tentu kita memperkuat kapasitas baik dari segi peralatan maupun juga pelatihan di jaring laboratorium. Kita menyiapkan 775 rumah sakit rujukan COVID-19, dan sampai dengan saat ini ada sekitar 166.822 kamar yang kita siapkan, stand-by, untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Kemudian, kita juga mengalih fungsikan beberapa gedung seperti Wisma Atlet, kemudian juga fasilitas di Pelogalang, beberapa hotel untuk menangani pasien-pasien COVID-19, terutama yang memiliki gejala ringan dan sedang. Kemudian juga kita menambah SDM Kesehatan, kemudian memperbaharui pelatihan-pelatihan, dan kemudian juga kita tentu menyiapkan distribusi logistik untuk penanganan COVID yang dibutuhkan, terutama terkait dengan alat pelindung diri, masker, ventilator, dan lain-lain. Next slide. Demikian juga kita melakukan upaya untuk memerangi hoax dengan informasi dan komunikasi, atau kita sebut dengan risk communication, kita menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk terakhir kita mengembangkan penggunaan teknologi, aplikasi digital melalui telemedicine. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah memiliki Sehatpedia yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Next slide. Terkait dengan perkembangan vaksin COVID-19, dapat disampaikan informasi bahwa sampai sekarang ini telah banyak dilakukan berbagai upaya, baik pada tingkat global, regional, maupun nasional, untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk menemukan obat dan vaksin bagi COVID-19. Dalam kaitan ini, menurut laporan WHO, sudah ada 120 kandidat vaksin yang diteliti. Sementara di Indonesia sendiri, sebagaimana penjelasan Bapak Menristek beberapa hari yang lalu, bahwa Konsorsium Nasional Riset telah melakukan juga penelitian, dan dalam hal ini kita berhasil melakukan gene sequencing terhadap tiga strain dari COVID-19 oleh Aikman, yang kemudian nanti akan dikembangkan menjadi alternatif vaksin, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti sudah bisa dilakukan clinical trial-nya. Menurut WHO, tadi ada 120 penelitian yang dilakukan di seluruh dunia, dan sampai dengan next slide, sampai dengan hari ini, perkembangannya cukup positif. Ada tujuh kandidat vaksin yang sudah memasuki fase satu dan dua di dalam clinical trial, sehingga mudah-mudahan ini bisa dapat ditemukan segera, meskipun memang dari sisi penelitian vaksin ini membutuhkan waktu yang lama. Kalau menurut WHO, mungkin paling cepat dalam 6-8 bulan yang akan datang baru bisa digunakan. Nah, selain itu tadi terlewat sedikit mengenai solidarity trial, WHO terus mengembangkan bersamaan negara-negara. Sekarang sudah lebih dari 100 negara yang tergabung dalam solidarity trial untuk obat-obatan antara lain remdisivir, lopinavir, kemudian hidroklorin, dan juga kloropin dan hidrokloropin. Dan dengan solidarity trial ini diharapkan kecepatannya menjadi lebih meningkat, 80 persen dari clinical trial yang biasa dilakukan, sehingga diharapkan obat-obat antiviral yang masuk di dalam solidarity trial ini bisa segera ditemukan dan kemudian menjadi bagian protokol di dalam treatment untuk mengobati pasien-pasien COVID-19. Barangkali demikian, Ibu, sebagai pengantar, dan tentu selebihnya nanti kami siap merespon pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Acep Sumantri atas presentasinya. Baiklah, itu tadi kita bisa lihat bagaimana peran WHO dalam menangani COVID-19 pandemik ini. Namun, banyak negara yang kemudian menuding bahwa sumber dari COVID-19 ini adalah dari Cina. Nah, beberapa waktu lalu, kalau tidak salah tanggal 27 April, negara bagian Massachusetts, kalau tidak salah, itu kemudian filing sebuah gugatan untuk meminta ganti kerugian terhadap Cina atas kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat yang ada di negara bagian tersebut. Untuk itu, saya akan beralih mengundang ke Profesor Hikmahanto Juwana untuk memaparkan bagaimana sih sebenarnya tanggung jawab negara pada masa pandemi COVID-19 ini. Dapatkah suatu negara, atau bahkan seperti kasusnya Amerika, yaitu negara bagian, meminta pertanggung jawaban dari Cina? Silahkan, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof Hik? Prof Hik? Baik, ya, tadi harus dianggung dari sana. Baik, Sudari Nilam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat Hari Raya Waisak bagi yang merayakannya. Saya ada presentasi, PowerPoint presentation. Saya mohon bisa disampaikan. Ini judulnya adalah State Responsibility dan Pandemi COVID-19. Dapatkah meminta pertanggung jawaban Cina? Next slide. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari, sudah disampaikan oleh Mbak Nilam, terkait dengan beberapa... Mohon maaf, Prof Hik, mikrofonnya. Sekarang sudah oke. Silahkan. Oh ya, mohon maaf. Iya. Jadi, sekarang ini banyak yang, banyak pihak yang menyampaikan kepada berbagai lembaga, bahkan ke pemerintah Cina, bahwa mereka harus bertanggung jawab. Kita lihat, ada tiga kategori di sini. Pertama adalah kepala pemerintahan, atau kepala negara, yang menyampaikan secara terbuka, seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Trump, lalu kemudian dikuatkan juga oleh Menteri Luar Negerinya Mike Pompeo. Di situ Trump mengatakan bahwa ini Cina bertanggung jawab. Dan bertanggung jawabnya itu untuk dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan tidak transparannya Cina dalam penanggulangan awal. Dan yang kedua, menurut Trump, bahwa coronavirus ini datang dari laboratorium di Wuhan. Dan kemudian ada juga yang kedua adalah negara bagian. Jadi jaksa agung dari negara bagian di Amerika Serikat, di Missouri. Beliau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat terhadap Cina. Dan kemudian ada juga dari surat kabar atau anggota partai politik, baik dari Jerman maupun dari Inggris, yang mengatakan angka tertentu di mana Cina harus bertanggung jawab. Karena saya bercontoh seperti kayak di Jerman, apa namanya, newspaper, foreign newspaper ini, dia mengatakan sekitar per-1.938 dolar per kapita. Itu drop. Bahkan kalau di Inggris itu sampai 351 miliar pound sterling dimintakan kompensasi. Ini disampaikan oleh sejumlah anggota parlement kepada Boris Johnson, Perdana Menteri di Inggris. Nah, next slide. Tentu Cina menepis tuduhan-tuduhan ini. Next slide. Halo. Jadi Cina mengatakan enggak, enggak seperti itu. Mengatakan seperti ini yang di paling bawah ini. Belum-belum? Ini bisa saya... Halo? Belum-belum di slide berikutnya? Slide sebelumnya? Halo? Bukan, bukan. Sebelum-sebelum. sebelumnya? Ya, masih ini. Jadi, ini apa namanya? Setelah ini. Halo? Bukan ada pendapatan timelag mungkin. Oh iya, ada ini ya. Timelagnya kali. Iya. Oke. Jadi ini. Jadi, di sini Beijing dengan tegas mengatakan bahwa apa namanya tuduhan-tuduhan dari Amerika Serikat itu baseless. Karena tidak ada dasar. Bahkan Cina tentu di bawah ini, di gambar bawah, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu idenya adalah selalu Amerika Serikat itu benar. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Tapi ini merupakan balasan dari Cina. Bahkan juga mereka mengatakan juga bahwa ini tidak baik untuk hubungan antar negara. Kira-kira seperti itu. Next slide. Nah, sekarang saya coba melihat dalam konteks yang state responsibility ini seperti apa. kita tahu bahwa dalam hukum internasional ada konsep yang disebut sebagai state responsibility. Dan negara itu dapat dituduh melakukan international wrongs atau international role. Nah, pertanyaannya adalah apakah Cina dapat dimitakan pertanggung jawaban dalam konteks state responsibility ini. nah, tentu saya akan mengatakan sebenarnya agak sulit juga untuk meminta pertanggung jawaban Cina. Nanti saya akan sampaikan itu. Tapi sebelumnya, kalau kita bicara tentang state responsibility ini, ini kan didasarkan pada International Wrongful Act oleh negara. Nah, Wrongful Act ini bisa dibagi menjadi dua. Pertama adalah yang diatribusikan para pejabat terhadap negaranya. jadi biasanya dalam konteks hukum internasional, misalnya pejabat imigrasi, lalu kemudian penegak hukum, dan lain sebagainya, kalau dia melakukan tindakan terhadap warga negara asing, nah, para pejabat ini diatribusikan seolah-olah mereka adalah negara. Sehingga negara yang harus bertanggung jawab. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa negara itu adalah dalam konteks yang abstrak. jadi negara itu baru bisa bergerak itu apabila dilakukan oleh individu-individu yang menduduki jabatan tertentu. Itu yang pertama, International Wrongful Act-nya. Yang kedua adalah Bridge of International Obligation. Jadi, tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum internasional. Nah, dalam konteks hukum internasional di sini, sebenarnya ada dua. Satu adalah yang menurut saya treaty-based. Jadi, kita ikut dalam suatu perjanjian internasional, lalu kita dianggap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian internasional itu. Itu kita bisa dimitakan pertanggung jawaban. Paling simple adalah kalau misalnya di dalam WTO, ada satu negara dianggap oleh negara lain bahwa dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban dalam WTO agreements yang ada di dalam aneks, maka negara ini bisa dimitakan pertanggung jawaban. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan non-treaty base. Non-treaty base ini bisa dalam hal apa saja walaupun tidak ada perjanjian yang mendasarinya. Jadi, kalau misalnya dalam konteks hukum perdata, itu ada yang disebut sebagai one prestasi karena dia melanggar ketentuan yang ada di dalam perjanjian, dan yang satu lagi adalah PMH, perbuatan melawan hukum. Tidak ada perjanjian yang mendasari, tapi karena dia memunculkan kerugian bagi satu pihak, maka pihak tersebut berhak untuk menuntut kompensasi. Nah, pertanyaannya adalah bagi Cina, tentu kita mengatakan bahwa tidak ada perjanjian internasional yang dilanggar oleh Cina. Tidak ada ketentuan yang mengatakan Cina harus melakukan ini dan itu, sehingga kalau tidak dilakukan, maka tidak bisa. tetapi Cina bisa dipersalahkan atas dasar non-tritiming. Cina bisa disalahkan karena para pejabatnya tidak transparan kepada masyarakat internasional, terutama kepada WIHO, bahwa ada pandemi yang tanda kutip bisa membahayakan dunia. Nah, ini yang dijadikan dasar kemungkinan besar. Tapi, lanjut aja, next slide. permasalahannya adalah apa yang menjadi rintangan. Paling tidak saya identifikasi ada empat. Pertama adalah sulitnya mendapatkan bukti. Kedua, lembaga peradilan mana. Ketiga, bila ada putusan, katakanlah dari suatu lembaga peradilan, apakah putusan tersebut bisa dilaksanakan atau dieksekusi. Dan yang terakhir adalah, kalau dieksekusi, karena ini berkaitan dengan ganti rugi, atas aset Cina yang mana. Slide berikutnya saja. Saya akan bahas satu persatu. Jadi, sulit mendapatkan bukti. Kenapa saya katakan sulit mendapatkan bukti? Karena, kalau misalnya Cina dipersalahkan karena mishandling dari peristiwa ini, tentu segala sesuatunya ada di Cina. Pertanyaannya adalah, apakah sebuah negara bisa masuk ke negara Cina? Dan Cina tentu tidak akan membolehkan, karena dia punya kedaulatan, sehingga tidak mungkin. Nah, upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional adalah melalui PBB. kita tahu misalnya kayak Iran atau misalnya Korea Utara, mereka mengembangkan nuklir, maka dengan suatu resolusi PBB bisa minta misalnya IAEA, di situ ada negara-negara yang melakukan verifikasi, apakah benar atau tidak. Nah, ini bisa dilakukan. Tapi, yang jadi masalah adalah, apakah Cina akan membuka diri pada PBB? karena kita tahu bahwa, satu, Cina ada di Dewan Keamanan PBB, sehingga dia akan memveto. Kedua, kalaupun itu dibawa ke Majelis Umum PBB, menjadi permasalahan adalah, siapa yang akan berhadapan dengan Cina? Karena Cina pada saat sekarang ini adalah sebuah negara yang besar yang tidak mungkin mereka itu bisa dihadapi dengan, katakanlah, kekuatan militer, dihadapi dengan kekuatan ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi, itu yang membuat sulit untuk mendapatkan bukti. Lanjut saja. Next slide. Yang berikutnya adalah ke lembaga peradilan mana. Nah, bila gugatan itu diajukan ke pengadilan suatu negara, masalahnya adalah, Cina akan menggunakan hak kekebalannya, imunitasnya. Dia akan mengatakan bahwa, sebagai negara, saya tidak bisa diadili di lembaga peradilan. Tapi, kalau misalnya mau ditempuh lewat ICJ, International Court of Justice, atau Permanent Court of Arbitration, maka syaratnya itu harus ada kesepakatan dari Cina. Kan, Pasal 36, Ayat 1 mengatakan bahwa, the jurisdiction of the court comprises all cases which the parties refer to it. Jadi, which the parties refer to it. Jadi, harus ada special agreement yang dibuat oleh mereka-mereka yang akan bersenjata di ICJ. Nah, kalau Cina tidak mau, maka itu akan sulit. Walaupun kita tahu di dalam ICJ, Cina tidak mau tapi tetap dijalankan, tapi itu juga berdasarkan interpretasi bahwa Cina sebenarnya sudah memberikan persetujuan itu dalam unclose. Bagaimana kalau digunakan ICC, International Criminal Court? Kalau menurut saya juga sulit. Karena apa? Apakah penanganan masalah pandemi COVID-19 ini masuk dalam kategori kejahatan internasional atau tidak? kejahatan internasional di sini kan kita tahu crimes against humanity, genocide, aggressive war, dan kemudian war crimes. Nah, tentu ini akan sulit. Kalau misalnya pun dilewatkan Dewan Keamanan PBB untuk dipaksa Cina menghadapi tuduhan di depan ICJ, ini juga sulit karena apa? Sekali lagi, Cina punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Tapi kalau misalnya ada lembaga peradilan yang memang bisa, terus kemudian mereka sudah membuat putusan. Next slide. Apakah putusan ini bisa dieksekusi atau tidak? Ini juga jadi permasalahan. Next slide. Ini belak, maaf benar. Jadi, kalau ada putusan dari lembaga peradilan, apakah ini bisa dilaksanakan? Mengingat apa? Mengingat kalau misalnya dalam konteks hukum nasional kita tahu ada misalnya lembaga pengadilan yang lebih tinggi seolah-olah daripada kita, kemudian ada kepolisian yang bisa membantu mereka untuk melaksanakan putusan. tapi dalam konteks internasional tidak ada. Dalam konteks internasional kita tahu bahwa negara kadang-kadang harus melakukannya secara self-help. Jadi, mereka yang menjadi korban, mereka sendiri yang harus melakukan pelaksanaan dari putusan ini. Nah, permasalahannya self-help ini akan efektif kalau yang dihadapi adalah negara yang tidak begitu kuat. Tapi kalau misalnya negara yang kuat, tentu ini akan sulit. Lanjut saja karena masalah waktu. Lanjut. Nah, aset. Aset yang dieksekusi. Kalau misalnya sudah bisa dilaksanakan. Lalu pertanyaannya asetnya mana? Karena sekarang ini kalau kita dengar dari Trump, Trump mengatakan bahwa kalau kita sudah punya angka tertentu dan kita bisa mempersalahkan China, maka sudah hutang-hutang kita kepada China, karena pemerintah Amerika serikat sering mengeluarkan bond, surat negara, yang kemudian dibeli oleh pemerintah China, kita anggap sudah kita tidak perlu bayar lagi. Itu sebagai kompensasi atas kerugian yang kita derita. Menurut Trump seperti itu. Nah, tapi menjadi permasalahan karena apa? Nanti China akan mempermasalahkan juga. Pertama adalah apakah aset ini yang kedua, kalau misalnya soal hutang, apakah ini nanti tidak akan menjadi ketegangan internasional tersendiri. Kalau misalnya aset yang mau dieksekusi adalah aset dari BUMN atau yang dimiliki oleh swasta nasional, ini pun jadi masalah, karena pemerintah China akan mengatakan kenapa aset dari lembaga yang terpisah dari negara tetap juga mau dieksekusi. Ini tidak seharusnya bisa dilakukan seperti itu. Next slide. Jadi menurut saya, ini akan sangat sulit untuk kita tanda kutip minta pertanggung jawaban dari China secara hukum. Nah, kalau saya melihat presiden dari kasus-kasus yang sebelumnya ada, maka pertanggung jawaban kalau dimintakan ke negara, itu awalnya adalah dari individu atau dari perusahaan. Contoh misalnya pembantean di Rawak Gede yang kemarin sudah berhasil mendapatkan kompensasi dari pemerintah tapi itu di inisiasi lalu kemudian dilakukan lembaga peradilan di lembaga peradilan slide berikutnya kemudian kalau misalnya saya melihat kalau misalnya antarnegara ada nggak di dalam konferensi? Sebenarnya ada. Ada Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects. Barang dari luar angkasa, benda luar angkasa yang man-made yang kemudian jatuh. Tapi, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa di Pasal 9 a claim for compensation for damage shall be presented to a launching state through diplomatic channel. Jadi tidak lagi lewat lembaga peradilan. Dan memang next slide dalam kenyataannya ketika Kosmos 954 punyanya Uni Soviet jatuh ke Kanada maka itu diberikan out of court uang kompensasinya itu tapi tidak lewat lembaga peradilan. juga demikian ketika kita dijajah oleh Jepang dan Jepang merasa bertanggung jawab maka kita mendapatkan pasang perang misalnya ya kita diberikan sejumlah beasiswa untuk generasi muda kita belajar di Jepang. Belum lagi juga ada yang memberikan kompensasi dalam bentuk assistance contohnya Belanda terhadap Indonesia dengan membentuk yang namanya IGGI. Tetapi ini semua tidak didasarkan pada putusan pengadilan putusan lembaga peradilan. Next slide. Ini slide saya yang terakhir karena waktu yang habis. Nah, jadi menurut saya kalaupun ada tanggung jawab China maka tanggung jawab itu tidak dalam bentuk penyelesaian hukum. ada pun yang bisa dilakukan oleh China kalau memang China merasa bahwa saya punya moral obligation untuk memberikan penyelesaian bagi masyarakat internasional yang menyuarakan bahwa China satu dan lain hal harus bertanggung jawab. Maka pertama saya ingin melihat bahwa China tidak akan mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19. Jangan sampai ini sekarang perusahaan-perusahaan sedang ancur-ancuran saham murah lalu China yang punya uang mungkin langsung membeli saham-saham itu sehingga pada waktu sudah baik kemudian China lah menjadi pemegang saham dan mengambil keuntungan. Bahkan sekarang ini di Laut China Selatan saya dengar juga China sudah mulai masuk ke sana karena kita semua sedang fokus ke COVID-19 sehingga mungkin ada kekurang waspadaan di Natuna Utara. Yang kedua adalah China sedapat mungkin memberi bantuan kepada negara-negara yang terdapat dalam bentuk apapun untuk meringankan kerugian yang didirita oleh banyak negara. Dan tentu China sekarang harus memperbaiki imagenya di mata dunia bahwa ia bukanlah negara yang hendak mendominasi dunia. Karena banyak teori-teori konspirasi yang dimunculkan itu melihat bahwa China sebagai emerging powers dia ingin mengumuli Amerika Serikat sehingga dia melakukan banyak hal termasuk mungkin kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Trump seolah-olah bahwa China secara sengaja memunculkan pandemi ini dengan isu bahwa ada kebocoran jilat dan lain sebagainya. Baik, next slide kayaknya sudah selesai karena waktu saya juga sudah habis. terima kasih kira-kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana atas presentasinya Baiklah kalau tadi Prof. Hikmahanto Juwana sudah membahas mengenai state responsibility maka sekarang saatnya saya untuk beralih ke Prof. Atif Latiful Hayat Prof. Atif akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berkaitan dengan bisakah China dibawa ke ICJ digugat melalui ICJ untuk dimintai pertanggungjawaban atas penyebaran COVID-19 silahkan Prof. Atif Latiful Hayat Terima kasih Mbak Nilam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang rekan-rekan semua dan wabil khusus para narasumber Pak Acep Somantri kalau dilihat dari namanya tampangnya beliau dari Bandung ini Kang Acep ini dan tadi dengar dari UNPAD berarti satu alma mater dan kemungkinan junior saya kalau dilihat dari masuk ke Kemendulunya kemudian sahabat saya Prof. Hikmah Anto Yuwana Alhamdulillah beliau sudah menjadi warga negara Cimahi ini jadi Pak Hikidi beruntung mencalonkan diri rektor UI menjadi rektor universitas generalnya Indonesia gitu general jenjani itu kalau saya tadi di Sipi sengaja tidak saya masukkan saya mantan rektor calon rektor Pak Hik jadi nunggu nanti yang lain baiklah saya tadi sudah menyimak dua presentasi dan yang terakhir dari Prof. Hikmah Anto tampaknya akan bernyambung dengan yang akan saya sampaikan saya mengambil judul ini sama ya kan ini Agile Talk kemudian saya membaca ada Agile Talk European Journal of International Talk judulnya Taking China to the ICJ over COVID-19 saya ambil over di sini dan tadi di dalam mukodimah disampaikan oleh Pak Ari apakah memang akan menuntut China atau malah kerjasama dari paparan yang disampaikan Pak Hik tadi memang ada sejumlah problem atau muskilahnya untuk menerima China tapi paling tidak nanti di dalam presentasi saya membawa China untuk terbuka nah itu forumnya dimana maka presentasi saya tiga pertama terkait dengan fakta-fakta plus persoalan hukum yang sekarang diajukan oleh beberapa negara khusus seperti Amerika dan Inggris kemudian the possibility atau jalur-jalur yang dimungkinkan yang menariknya dari semua jalur yang dimungkinkan itu khususnya untuk mekanisme yang ada di WHO itu berujungnya di ICJ tapi di ICJ itu terbentur pasal 36 ayat 1 tapi pasal 36 ayat 1 itu sudah diberi semacam extended interpretations lewat beberapa kasus dan yang terakhir adalah kasus Kongo versus Perancis itulah yang disebut dengan forum prorogatum bisakah China lewat itu dia duduk paling tidak mau duduk dulu China itulah itu yang akan saya sampaikan baik kita mulai faktanya silahkan dilanjut itu COVID-19 sudah menjadi bencana yang sangat historical di sini meski sebetulnya ini bukan yang pertama kali bahkan saya pernah membaca ada yang namanya Antonius flag kayak wabah Antonius mungkin sebelum masih di sini yang mirip-mirip seperti sekarang yang menariknya itu wabahnya katanya berasal dari China juga dulu lewat Silk Road jadi dunia sudah punya pengalaman dan China juga punya pengalaman jadi sejak sebelum masa dan berasal dari Wuhan yang menyebabkan korban kematian yang sangat banyak sekali termasuk Indonesia dan bahkan memiliki efek yang cukup signifikan terhadap ekonomi lanjut tapi dalam konteks ini pemerintah China diduga yang santra adalah Amerika Inggris bahkan India dan Australia diduga pemerintah China itu mengabaikan kewajiban internasional berdasarkan International Health Regulation nah ini menarik ini konstitusi WHO itu itu tidak memberikan kewajiban yang bersifat substantif itu hanya mengatur masalah struktur tapi kemudian detail substansinya ada di International Health Regulation dan di dalam konteks perkembangan hukum internasional sekarang inilah yang disebut sebagai makro konstitusionalism ini kan sebetulnya aturan intern kayak IHR itu IWHO tapi hampir semua negara itu adalah membership dari WHO makanya bergeser dari mikro konstitusionalism menjadi makro konstitusionalism artinya semua negara terikat oleh prinsip-prinsip yang ada yang asalnya sebetulnya hanya mikro konstitusionalism bagi WHO Cina itu diduga dari Desember sampai Januari 2020 pemerintah Cina itu gagal untuk memenuhi kewajiban ini dan satu tuduhan kepada Cina di sini adalah dia tidak memberikan informasi yang akurat yang tepat bahkan di dalam pasal yang lain dalam waktu 2x24 jam sehingga diduga itu sebagai sebuah kealpaan yang disengaja di Cina lanjut nah jadi Cina itu singkatnya dia melanggar kewajiban under international regulations 2005 yang 2000 ini revisi pasca kalau tidak salah ada SARS dan MERS tadi juga disampaikan oleh Profesor Hick di sini yang dirujuk adalah Arsiwa itu yang tadi sudah di tanggung jawab negara terkait dengan Internationally Wrongful Act bahwa Cina itu memenuhi pasal 34 dimana negara yang bertanggung jawab bahkan pasal 39 yang bertanggung jawab bukan saja negaranya tapi orang-orangnya para pejabatnya dalam hal ini lanjut nah terkait dengan Internationally Wrongful Act of State itu ada dua ada dua implikasi yang pertama memiliki implikasi adversarial litigation maka berujung compensation itu yang tadi dipaparkan oleh Prof Hick itu dengan berbagai kesulitan perjalannya untuk itu tapi ada juga konsekuensi dari Internationally Wrongful Act of State itu adalah inquisitorial fact finding nah sekarang paling tidak bisa enggak Cina masuk ke situ tapi tadi itu dengan state immunity pasal 36 diduga keras Cina tidak akan mau dia memberikan concernnya untuk dibawa tapi kita coba masuk lewat extended interpretations dari pasal 36 R1 statuta ICJ yang paling tidak ujungnya inquisitorial untuk fact finding lanjut nah jadi ini tadi saya sampaikan konstitusi WHO itu tidak berisi substantive obligation jadi kalau merujuk ke sini itu agak berat Cina memiliki alasan yang sangat kuat kalau hanya merujuk ke situ tapi kemudian dirujuklah pasal detailnya yang di IHR itu silahkan dilanjut jadi jadi di sini digabungkan pemahaman apa namanya pemaknaan substantifnya antara WHO constitutions dengan IHR nah menurut pasal 63 dan 64 dari konstitusi WHO itu diharuskan negara anggota memberikan statistical and epidemical report dan ini dielaborasi oleh pasal 6 dan pasal 7 HR itu to communicate timely accurate and sufficiently detail public health information inilah yang menurut saya meski bukan satu-satunya tapi apa namanya yang peluru pertama yang dilemparkan yang ditujukan ke Cina itu Cina tidak memberikan informasi sebagaimana pasal 6 6 6 7 IHR lanjut Cina pasti dia akan memberikan respon respon dan disinilah terjadi dispute nah di dalam konteks international regulation inilah mekanismenya the peaceful means negotiation good evidence dan sebagainya dan ini belum dilakukan jadi baik Amerika Inggris India atau Australia kan baru berwacana saja mereka belum apa namanya mengambil langkah yang konkret dan kalau gagal maka pada level director general dan director general dia akan berinisiatif untuk menurut arbitrase kalau tidak bisa maka bisa diselesaikan lewat mekanisme penyelesaian sengketa under other international agreements disitu tadi sudah dirujuk juga oleh Pak Hick dengan merujuk seperti di outer space liability convention disitu dan kalau perbedaan interpretasi ini umpamanya yang dimaksud dengan timely accurate dan sebagainya itu apa menurut China mungkin sudah timely sudah accurate tapi menurut Amerika Inggris tidak maka bisa diselesaikan juga di assembly tapi pada ujungnya di ICJ kita lihat slide berikutnya di pasal 75 konstitusi WHO apabila tidak bisa diselesaikan mekanisme yang tadi maka penyelesaiannya di WHO di ICJ ini bagian akhir dari presentasi saya lanjut sekarang kalau di WHO di problem secara hukum UN members adalah members of the ICJ itu ipso facto China Amerika juga sama Inggris sama India juga sama namun yang sudah mendeklarasikan menerima jurisdiksi ICJ hanya 74 negara Inggris accepted ICJ jurisdiction China no nah maka jawabannya bisa lewat forum prorogatum nanti di bagian akhir silahkan lanjut ini nanti ICJ di bagian akhir nah sekarang kalau gak bisa nih pada level mekanisme intern yang ada di WHO di PCI intinya PCI itu similar principle to the ICJ to settle a dispute under the PCI rules jadi PCI itu akan bertindak sebagai sekretariat yang memfasilitasi ad hoc arbitration tapi di dalam pengawasan PCI tapi kita punya pengalaman juga bagaimana China dengan Filipina soal South China ini dan menariknya Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudara China itu kan di dalam berhukum internasionalnya atau katakan state behaviornya terhadap hukum internasional itu kurang begitu suka dengan multilateral approach dia bilateral approach jadi begitu dia rame-rame dibawa pada mekanisme multilateral dia gak suka maunya bilateral approach mungkin apalagi sekarang secara politik dia itu powerful dia akan menerapkan stick and carrot gimana tapi persoalannya kan yang akan mengajukannya Amerika apa namanya tidak cukup besar untuk diberikan ke Amerika selanjutnya bisa juga lewat unclose karena China dianggap melakukan kelalean yang disinyalir it breaks some aspects of maritime law itu bisa juga saya tidak akan bicara detail tapi ada juga dengan transportasi dan sebagainya silahkan lanjut domestic law tadi sudah ditunjukkan contohnya profit bisa di China support di Inggris bisa bahkan di WTO karena WTO dispute resolution mechanism itu seringkali digunakan sebagai legal vehicle untuk menyelesaikan dispute yang not strictly trade related contohnya seperti Qatar versus Gulf States kemudian WTO itu memiliki nuansa aktivitas yang memperluas atau judicial overreach yang tidak strictly related dengan trade tapi memiliki nuansa international trade dia masuk di nilai China itu sudah keluar mengabaikan its obligations under the WTO jadi bisa juga disini yang mau pasangkan disini lanjut bahkan bisa juga lewat bid China punya bid dengan UK memiliki dispute resolution mechanism dan dengan tuduhannya COVID-19 outbreak effects investment lanjut nah inilah yang bagian akhir dari presentase tadi kan mengerucutnya di ICJ tapi ICJ itu adalah consent state based court harus dengan consent tadi sudah digadakan China itu dia tidak mendeklare unilateral declaration untuk menerima jurisdiksi ICJ dan pasti China juga tidak mau dia untuk menerima membuat special agreement disitu nah maka jawabannya menurut saya forum prorogatum pasal 36 tadi sudah dikutip juga oleh Pak Hick disitu yang menjadi titik masuk dan interpretasinya adalah kata-kata all cases all cases disitu semua dan ini ditaksirkan secara luas disitu nah ini kemudian menjadi bahan untuk revisi terhadap hukum acara ICJ rule of court dan direvisi nanti ini di pasal 38 ayat 5 disitu jadi si negara-negara bisa secara unilateral mengajukan aplikasi ke ICJ meskipun si negara yang apa namanya yang 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 digugatnya itu dia tidak menerima tapi punya hak bahannya sekarang Amerika masukkan atau Inggris secara unilateral nah China itu may accept the jurisdictions of the court by express declarations but also through successive implying agreement jadi bisa terima asalnya kan dia gak memberikan consent tapi begitu China masuk begitu Inggris masuk China malah memberikan express declarations atau lewat yang implied dia tidak menyatakan tapi dia mengirim counter memorial dan lain sebagainya sebelum ada penerimaan dari negara yang digugat itu ICJ tidak boleh melakukan tindakan apapun peroroga itu lanjut nah ini kasus yang paling baru maksudnya yang paling bertugas ini itu Kongo versus Perancis ini makanya di karansi the first instance adoption in 1978 yang tadi saya katakan dan kasus terakhir yang apa namanya menggunakan fasilitas forum proroga datum itu adalah tahun 1951 kasus Hayadilla Touré tahun 1951 kita lihat kenapa Kongo versus Perancis jadi kita mengambil pelajaran bisa enggak Cina itu meniru Perancis dalam hal ini meskipun tentunya dengan objek yang berbeda silahkan lanjut di ICJ itu kan dua special agreement dispute clause maksud dispute clause disini adalah satu clause yang ada di dalam treatise seperti tadi di WHO constitutions yang merujuk kepada ICJ yang ketiga adalah forum prorogatum tujuannya dari forum prorogatum itu intinya adalah untuk mencairkan mencairkan kebekuan dari state consensus itu yang seringkali juga dipolitisir terutama oleh negara yang digugat dan dia powerful makanya disebut sebagai informal way atau mengguna kata Hoover sebagai third way secara terminologis forum prorogatum itu adalah extension of the jurisdiction of court by agreement of the parties in a case which would otherwise be outside the court restriction jadi intinya sebetulnya ini konsen juga tapi konsen yang kemudian diberikan setelah kasus itu masuk disitu lanjut ada tantangannya terhadap forum ini katanya bahwa legitimasi tentang prorogatum dipertanyakan disitu karena statuta itu explicit harus ada consent dari state dari negara dan ini mengindikasikan forum prorogatum itu memodifikasi statuta what case law tapi yang menariknya keberatan ini sudah di endorse oleh the doctor of the ICJ status of the PCIJ students yang mungkin harus dibahas lebih panjang lagi tapi ini sudah di endorse lanjut mohon maaf Prof Atif waktunya kurang 5 menit lagi ya Prof ya kayaknya insya Allah selesai sebelum 5 menit yang kedua itu dianggap apa namanya forum prorogatum itu mencairkan jadi mungkin mengurangi mengurangi kadar dari state conscience yang merupakan ruh dari statuta ICJ jadi kurang gagah gitu lanjut tapi keuntungannya justru apa namanya penerapan forum prorogatum itu akan membuka pintu bagi penyalahgunaan judicial proses oleh negara-negara untuk kepentingan politik terutama negara-negara yang kuat umpamanya katakanlah Indonesia menggugat Cina makanya Cina tidak akan memberikan concernnya jadi dipolitisir disitu tapi dengan forum prorogatum dimasukkan dulu kesitu paling tidak dunia akan melihat ini loh Cina sedang digugat disitu paling tidak dunia akan melihat ada psychological effect yang kedua keuntungannya dari forum prorogatum itulah mencairkan dari konsep yang saya sampaikan tadi berikutnya nah ini juga masih apa namanya keuntungan dari forum prorogatum itu disini memberikan prioritas terhadap konten ketimbang konsen jadi prioritasnya konten bukan konsennya ini kontennya ini sangat substansial sekali kenapa kemudian harus dikubur oleh konsen jadi prioritas konten ketimbang konsen yang kedua memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan negara itu itu lebih fistful tidak rigid dan yang ketiga pada akhirnya akan menghadirkan satu kepentingan bersama untuk international justice berikutnya ini terakhir kasus dengan Kongo kenapa Perancis itu mau terima akhirnya padahal dia tidak memberikan konsen di awalnya tapi Kongo memasukkan ada tiga alasannya yang pertama itu adalah good faith for peaceful settlement of international dispute in international relations yang kedua juga Perancis itu punya confidence dan dia respect terhadap peradilan ICJ dan yang ketiga Perancis juga yakin bahwa dengan menerimanya apa namanya yurusnix ICJ itu tidak akan melanggar hukum internasional dalam perspektif mereka berikutnya nah ini juga yang apa namanya yang kenapa Perancis menerima karena dianggap itu kan kasusnya terkait dengan pidana ya disitu itu bukan masalah yang berbahaya in your use nature maksud mereka naturnya yang berbahaya dan juga memberikan pesan ke Amerika jangan senantiasa unilateral use of force yang dilakukan di Irak dan yang ketiga Kongo itu bekas koloninya Perancis pertanyaannya ada gak di Cina faktor-faktor ini nanti kalau menghadapi Amerika lanjut prospek percina nah itu tadi Cina dalam berhukum internasionalnya itu jadi agak suka kemudian interestnya importancenya politically sensitive ini yang menggugatnya negara-negara kuat jadi Cina itu semakin kebelakang kemudian yang ketiga Chinese membership di apa namanya di tadi sudah di juga oleh Pak Hik dan diprospek bagi Cina tapi kata kunci dan kata terakhir dari saya kalau memang Amerika Inggris Australia India ingin menegakkan hukum hukum internasional dalam ini ajukan dan kita tunggu respon dari Cina dan ICJ menerimanya ini sebagai forum prorogatum terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Atip atas presentasinya berkaitan dengan kemungkinan ICJ sebagai suatu forum untuk menggugat Cina meminta pertanggung jawaban Cina nah karena ini sudah banyak sekali Prof para narasumber banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh para partisipan baik melalui Zoom maupun melalui YouTube live maka akan saya mulai saja question and answer langsung dari para peserta yang pertama pertanyaan pertama adalah berasal dari Bapak Dumas dari Kementerian Luar Negeri beliau menanyakan bahwa WHO memang dibentuk sebagai consensus based organization dengan kondisi COVID dapatkah WHO secara utopia diubah layaknya seperti World Health Council yang dapat mengeluarkan putusan preskriptif termasuk menentukan preferred price for vaccine nah ini tentunya mungkin yang bisa menjawab ini adalah Bapak Acap silahkan Bapak Acap silahkan Bapak Acap baik terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan berbicara mengenai soal kemungkinan tentu akan banyak terbuka artinya bahwa memang kita memiliki satu forum yang disebut World Health Assembly yang merupakan satu majelis tertinggi di WHO yang bisa mengambil keputusan apapun bagi organisasi WHO tentu dasarnya adalah konstitusi WHO maupun juga apa yang disebut dengan rule of procedure di dalam pembahasan di dalam sidang WHA dan ini tentu akan bisa diinisiasi oleh salah satu negara yang kemudian dibahas pada eksekutif board meeting dan kemudian bisa dibahas lebih lanjut di World Health Assembly untuk kemudian menjadi sebuah keputusan atau resolusi baik untuk pertanyaan yang kedua adalah alas hak apa yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan karena state liability terhadap suatu negara atas kondisi outbreak COVID apakah menggunakan state liability karena inaction atau omission of failure to comply notify karena international health regulation atau karena customary base atas dasar failure on duty to protect sekiranya duty to protect apakah merupakan suatu erga omnes ini mungkin bisa prof atif atau prof hikmah dua-duanya mungkin prof hikmah hantoy yuono dulu silakan prof baik terima kasih atas pertanyaannya memang tentu ini dari pihak katakanlah yang akan mengugat nanti akan memformulasikan dasarnya itu apa tapi yang saya sudah dengar dari berbagai media itu sebenarnya ada dua pertama adalah penanganan oleh China pada masa awal-awal merebaknya pandemi ini China dianggap tidak transparan China dianggap tidak cepat di dalam menyampaikan informasi kepada WHO dan masyarakat internasional bahkan tuduhan dari Amerika Serikat adalah China dianggap bermain mata dengan WHO pejabat WHO sehingga kemarin ini kita dengar bahwa Trump untuk sementara menunda pembayaran kontribusi Amerika Serikat ke WHO dengan alasan bahwa pemerintah Amerika Serikat sedang melakukan investigasi apakah ada main mata main politik antara China dengan WHO sehingga WHO itu lambat dalam menyampaikan adanya pandemi ini itu yang pertama jadi handling pandemi oleh China dan China tidak dianggap transparan nah kalau yang alasan kedua adalah ini berkaitan dengan ini yang harus dibuktikan tapi ya bahwa ini semua berasal bukan katanya dari subkelelawan dan lain sebagainya tetapi dari laboratorium yang ada di Wuhan dan di sana ada kebocoran sehingga kebocoran itu yang mengakibatkan terjadinya pandemi sekarang nah atas dasar mungkin ya kewajiban China yang seharusnya mempunyai apa kewajiban untuk duty of care harus berhati-hati dan lain sebagainya kok tidak dilakukan sehingga kami semua ini berdampak terutama dari segi ekonominya juga terdampak dan lain sebagainya sehingga atas dua alasan itu yang dilakukan nah tapi kalau misalnya kita lihat dari International Wrongful Act itu yang mana karena yang seperti saya katakan adalah bisa yang karena diatribusikan artinya pejabat-pejabat pemerintah China karena mereka tidak transparan dan itu diatribusikan ke tanggung jawabnya China maka itu bisa juga dijadikan dasar tapi juga bisa juga atas dasar yang saya sebut tadi non-based treaty jadi satu pelanggaran hukum internasional tapi tidak didasarkan pada perjanjian internasional memang perjanjian internasional WHO katakan bahwa pendidikan WHO itu kan perjanjian internasional mungkin saja itu yang disegas oleh Prof. Atif digunakan juga itu tapi kalau misalnya itu yang digunakan tentu mekanisme yang ada di dalam pendidikan WHO itulah yang harus ditempuh nah tapi kalau misalnya dianggap sebagai non-based treaty jadi tidak didasarkan pada perjanjian internasional pendidikan WHO maka dasarnya itu adalah tadi perbuatan melawan hukum jadi ada hal yang China dianggap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan sehingga mengakibatkan kerugian bagi mereka yang saya rasa saya rasa itu ya baik sekarang saya akan beralih ke Prof. Atif Prof. Atif ini ada pertanyaan dari Bapak Tiki Rino Kurniawan beliau menanyakan kalau semua negara tetap meminta pertanggung jawaban dari China dan kemudian China menampik tanggung jawab tersebut apakah ini kemudian tidak berujung kepada pertikaian internasional yang lebih besar lagi otomatis ini di luar forum judisial seperti ICJ bagaimana menurut tanggapan Prof. Atif baiklah sebelum sampai kepada jawab peran yang kedua tadi untuk yang pertama yang setangkap apakah pertanggung jawaban China itu karena intentionally maksudnya perbuatan yang dilakukan atau by omission kalau kita merujuk kepada Arsiwa Pasal 39 itu dua-duanya disitu bisa willful atau negligent actions atau omission disitu makanya yang disasar China itu sebagai institusi sebagai negara yang dia tidak melakukan kewajiban untuk mendisiminasi informasi dan yang kedua bahkan ada kesan para pejabatnya itu para pejabatnya melakukan pembiaran jadi ini kan informasi banyak sekali umpamanya sebetulnya pas akhir Desember sudah sangat sekali tapi katanya ini bisa harus dicek lagi itu kan mau ada planning leks sudah disiapkan lama-lama maka berkumpul puluhan ribu disitu dan disitulah kemudian meledak disitu nah yang kedua pertanyaan yang kedua kalau China tidak mau dan dugaan saya pasti tidak mau disitu pasti tidak mau apakah akan terjadi ketegangan tersenang pasti tapi juga kalau China membiarkan dirinya di dalam apa namanya organisme seperti ini dunia tidak lebih baik ketimbang kemudian duduk bersama paling tidak yang saya katakan tadi implikasi dari state responsibility international lawful acts itu dua tidak semata-mata adversarial tapi juga inquisitorial tapi fake finding dan kalau sudah ditemukan ternyata disitu saya pun juga tidak bisa mengharapkan merekompensasi bisa bangkrut China semua negara nanti akan termasuk Indonesia akan meminta pertanggung jawaban juga jadi fake findings dan setelah ditemukan maka berisi rekomendasi kayak inilah apa namanya seperti investigasi dalam kecelakaan pesawat udara itu kan bukan untuk mencari siapa yang bersalah tapi tujuan technical purposes kenapa begini kalau sudah ditemukan maka rekomendasi oh jangan begini supaya tidak jatuh lagi kalau ditemukan di Wuhan begini ke depan begini saya pikir itu lebih bagus daripada bagi China dan kalau minta kompensasi juga China juga parah juga sekarang kan sedang mengalami masalah ekonomi juga jadi facts finding menurut saya mari kita duduk bersama hanya sekarang bagaimana membawa China ke situ terima kasih baik saya akan beralih ke Pak Acap Pak Acap ini ada pertanyaan dari Bapak Edward Bayo Sili dari Fakultas Hukum Universitas Mataram pertanyaannya adalah lembaga-lembaga internasional seperti WHO kadang terkooptasi dalam permainan politik internasional hal ini dapat merugikan tugas mulia dari tujuan mulia didirikannya lembaga dimaksud apakah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari pengaruh kooptasi politik internasional ini silahkan Bapak Acap baik terima kasih Pak Edward Bayo atas pertanyaannya yang kami cermati dari upaya yang dilakukan oleh WHO selama ini cukup banyak yang dikerjakan untuk mencoba menjadikan WHO lebih mandiri memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dana untuk operasionalisasi WHO di seluruh dunia selain bersumber dari sumbangan wajib juga bersumber dari sumbangan sumbangan sukarela yang sebagian besar itu diperoleh dari pihak-pihak swasta dan juga beberapa filantropi yang tentu seringkali mempengaruhi kebijakan-kebijakan WHO nah menemikian kita sepakat seluruh negara-negara anggota bahwa kita harus menegakkan kemandirian WHO dan WHO dalam hal ini bersama negara-negara anggota telah menyusun apa yang disebut dengan FENSA Framework Engagement of Non-State Actor dimana disitu ditegakkan kemandirian WHO dan kemudian dalam konteks anggaran juga kita mendorong untuk negara-negara anggota untuk lebih banyak memberikan dana sukarela selain iuran wajib demikian juga dengan adanya FENSA maka kita negara-negara anggota bisa secara reguler kita melakukan satu monitoring mengenai soal independensi dari WHO ini demikian baik baik saya akan ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya nanti mungkin bisa dijawab oleh Prof Hikmat pertanyaan ini berasal dari Hana Adistiana yaitu bisakah suatu negara meminta pertanggungjawaban atas warga negara asing atas partisipasi mereka dalam penyebaran COVID-19 seperti itu silahkan Profit kalau misalnya dari negara ke warga negara itu konteksnya mungkin bukan dalam konteks hukum internasional publik lagi bisa saja negara itu kalau misalnya dia mengalami kerugian dia minta ganti rugi dari warga negara tapi kan harus dibuktikan dan lain sebagainya dan itu sih menurut saya akan lebih mudah lebih simple tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya terkait dengan penyebaran virus ini apakah kita akan mengenakan tanggung jawab itu kepada warga negara katakanlah China yang mungkin datang ke Indonesia terus kemudian melakukan penyebaran kenapa kita juga harus hati-hati jangan sampai nanti ini backfire untuk Indonesia dimana warga negara kita keluar negeri lalu kemudian mereka menyebarkan virus ini terinfeksi lalu nanti pemerintah warga negara tersebut yang harus punya kewajiban untuk melakukan nyanti rugi nah jadi yang sekarang ini kita mencoba melihat sebenarnya dalam konteks yang hukum internasional publik dimana negara dengan negara jadi subyek hukum yang kita fokuskan itu adalah subyek hukum internasional saya rasa itu baik terima kasih Prof Hik pertanyaan selanjutnya adalah berasal dari Haris Kusumawardana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwakarta beliau menanyakan apakah negara dapat lepas dari pertanggung jawaban negara dengan dalih perbuatannya tersebut dalam rangka melakukan atau menunaikan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya sendiri untuk melindungi ham dari rakyat dari negara tersebut silahkan mungkin ini bisa dijawab oleh Prof Atif dan mungkin juga Prof Hikilan Prof Atif dulu silahkan baik tentunya jawaban formalnya bisa tapi bagaimana negara itu bisa membuktikan ya apa namanya bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai apa namanya tindakan untuk melindungi warga negara dan sebagainya tapi ingat ada satu prinsip juga di dalam hukum internasional tidak boleh satu negara dengan alasan melaksanakan kedaulatannya menyebabkan kedaulatan negara lain terganggu jadi itu yang harus diperhatikan oleh kita bagaimana buktinya dan yang kedua itu tadi itu adalah kedaulatan dia untuk melindungi warga negaranya tapi kalau eksekusi pelaksanaan dari kedaulatan negara di negaranya itu menyebabkan yang lain kedaulatannya terganggu termasuk kedaulatan hak negara tersebut melindungi warga negara terganggu itu juga tidak bisa terima kasih baik terima kasih Prof Atif kalau kalau menurut pendapat Prof Hikmahanto Juwana bagaimana untuk menanggapi pertanyaan dari rekan dari universitas di Purwakarta tadi silakan Prof Hikmahanto kalau boleh tahu secara ringkas tadi isunya apa mohon maaf saya tadi tidak dengar isunya adalah apakah suatu negara dapat lepas dari pertanggung jawaban negara dengan dali bahwa dalam dengan dali bahwa perbuatan tersebut dalam rangka melakukan atau menunaikan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya sendiri untuk melindungi ham dari rakyat tersebut silakan jadi negara karena melindungi hamnya dia tidak mau menunaikan apa kewajibannya kewajiban internasional seperti itu boleh atau tidak kewajiban internasional ya nah pertanyaannya kewajiban internasional dalam konteks yang sekarang kita bahas ini pandemi COVID-19 ini itu kewajiban seharusnya kalau misalnya biasanya Pak Acap mungkin sangat tahu kalau misalnya di kota tertentu tersebut harus melakukan karantina di wilayah tersebut sehingga tidak terjadi penyebaran lalu kemudian kalau misalnya juga di apa namanya di seluruh wilayah Indonesia maka juga harus dilakukan sampai kemudian kalau misalnya penyebaran itu punya potensi ke seluruh dunia itu juga harus dilakukan jadi dalam konteks seperti ini sebenarnya memang kewajiban dari suatu negara untuk melindungi warga negara itu setuju saya tetapi juga kewajiban dari negara tersebut untuk juga memberi tahu berkoordinasi dengan lembaga yang seperti WHO untuk supaya mencegah penyebaran dari penyakit ini seperti itu mungkin tapi saya kurang setuju kalau misalnya orang karena dia warga negara tertentu kita bilang mereka tidak boleh masuk kenapa karena negaranya merupakan epicentrum dari COVID-19 karena gini warga negara itu tidak terkait dengan penyakit yang ada atau tidak ada di orang tersebut kalau memang apa namanya memang ada ya memang karena penyakit dia tidak boleh masuk ke negara kita tapi bukan karena warga negaranya karena sekarang ini banyak juga terjadi dimana katakanlah orang takut ini dari Cina warga negara Cina masuk ke Indonesia itu tidak boleh misalnya seperti itu ya itu yang justru kita nanti khawatirnya melakukan pelanggaran HAM karena melanggar ketentuan bahwa setiap orang punya hak untuk bergerak kemana saja demikian juga yang saya tidak mau kalau misalnya Indonesia dianggap sebagai epicentrum terus kemudian ada warga kita pergi ke luar negeri mereka tidak diperbolehkan masuk ke tempat itu apalagi misalnya tempat ibadah seperti di Mekah gitu ya musim haji ini itu kan juga kemarin itu sempat terjadi seperti itu tapi kemarin itu dari Arab Saudi tidak memperbolehkan warga negara kita masuk karena menurut Arab Saudi bahwa pemerintah kita tidak transparan di dalam menyampaikan seberapa besar masyarakat kita yang terjangkit dengan COVID-19 ini mungkin Pak Acep bisa membahas mengenai permasalahan ini karena itu yang dialami oleh mereka-mereka yang mengumroh ke Arab Saudi kemarin yang kemudian tertahan di bandara baik terima kasih Prof Hikmahanto Juwono dari presentasi mulai dari Pak Acep Prof Atip dan Prof Hikmahanto Juwono ada satu regulasi internasional yang beberapa kali dijadikan reference yaitu IHF International Health Regulation nah di dalam International Health Regulation ini pertanyaan kepada Pak Acep adalah apakah ada semacam kewajiban untuk melaporkan sharing of information atau cooperation berkaitan dengan penanggulangan atau sharing berkaitan dengan informasi adanya potensi pandemik dari suatu penyakit yang ditemukan di suatu negara tersebut itu pertanyaan untuk Pak Acep pertanyaan untuk Prof Hikmahanto Juwono adalah IHR International Health Regulation ini kalau memang ada kewajiban seperti itu di dalam IHR apakah ini merupakan sebuah treaty obligation karena IHR adalah International Health Regulation bukan disebut sebagai treaty ataukah ini hanya masalah nomenklatur saja kemudian kepada Prof Atik kalau demikian IHR ini apakah kemudian ada kemungkinan IHR ini apakah IHR ini masuk dalam kategori treaty ataukah sebagai Customer International Silahkan saya mulai dari Prof Acep Pak Ajar Silahkan Pak Ajar Terima kasih Bu Nilam atas pertanyaannya terkait dengan kewajiban dari negara pihak ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Prof Atif sebetulnya bahwa di dalam International Health Regulation 2005 diatul mengenai Responsibilities of Authorities disini sebutkan maksudnya adalah negara pihak yaitu menetapkan National Focal Point dan yang terpenting adalah bisa melaporkan sesegera mungkin kepada WHO dan seluruh National Focal Point mengenai terjadinya outbreak di suatu negara tadi Pak Prof Atif menyebutkan dalam waktu maksimum 2x24 jam jadi sebetulnya ada ketentuan itu yang harus yang wajib dilakukan oleh semua negara dan tadi saya kira sudah banyak dibahas kalau boleh sedikit memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Atif maupun Prof. Hikmahanto terkait dengan transparansi China di dalam melaporkan outbreak kepada WHO dalam konteks international regulation sebetulnya menurut catatan kami sejak tanggal 31 Desember China sudah melaporkan kepada WHO bahkan kemudian menurut data ini ada tanggal 7 Januari 11 Januari 12 Januari 13 Januari 15 Januari dan kemudian setelah itu setiap hari China melaporkan kepada WHO sebetulnya yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah laporan dari WHO yang menurut informasi sebetulnya outbreak sudah terjadi sejak pertengahan November menurut beberapa sumber informasi yang saya kira tetap perlu dilarifikasi ini juga menjadi bagian yang barangkali perlu menjadi perhatian dalam konteks ini yaitu bagaimana kebijakan dari pemerintah China ketika betul terjadi outbreak di pertengahan November sampai dengan Desember dan terkait dengan pelaporan maupun juga apa yang dilakukan oleh China namun sekali lagi ini perlu diklarifikasi lebih lanjut terima kasih terima kasih terima kasih Pak Acep silahkan Prof Hikmahanto Juwana silahkan baik terima kasih jadi terkait dengan kalau misalnya di dalam IHR memang ada kewajiban ya apakah ini termasuk treaty obligation ya tentunya termasuk treaty obligation karena tentu China masuk di dalam WHO dan lalu kemudian dia punya kewajiban untuk menyampaikan informasi itu kemudian juga melakukan sharing dan lain sebagainya cuman tadi seperti Pak Acep katakan sebenarnya outbreak ini kapan kalau misalnya China tentu akan mengatakan saya sudah melakukan bahkan itu sejak awal tapi kalau dari sisi negara-negara lain terutama Amerika Serikat mengatakan bahwa oh tidak ini sebenarnya sejauh sebelum Anda menyampaikan itu sudah ada ya itu tadi bulan November cuman masalahnya kan harus didasarkan pada bukti kalau kita semua yang berlatar belakang hukum untuk mengatakan bahwa ya itu sejak bulan November kan tidak mungkin tidak menggunakan bukti jadi harus menggunakan bukti itu yang pertama yang kedua adalah pertanyaannya adalah dasar kita menggunakan treaty obligation ini apakah untuk mendapatkan kompensasi atau cukup bahwa China bersalah lalu selesai karena dia tidak menjalankan obligation-nya yang tercantum dalam IHR nah tentu kalau misalnya kita bilang oh enggak ini kita mau ujungnya adalah mendapatkan kompensasi nah kalau misalnya larinya ke sana tentu kita harus mengatakan bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban dia memberikan memberi informasi ke WHO melakukan sharing dan lain sebagainya itu mengakibatkan kerugian yang besar pada dunia kerugian ekonomi jadi harus ada kalau dulu itu kalau PMH itu kan ada kausalitas antara kewajibannya dia berdasarkan aturan hukum dengan kerugian yang diderita nah ini yang kemudian juga harus dicari kausalitasnya linknya ini ini yang harus kemudian ada bukti lagi bahwa gara-gara itu kemudian merebak dan tidak bisa dikontain tidak bisa dibatasi sehingga seperti sekarang ini terjadilah penurunan ekonomi secara pelambatan ekonomi lalu banyak yang dihubikan dan lain sebagainya seperti itu baik terima kasih Prof Hik atas jawabannya saya akan ke Prof Atif tambah satu lagi pertanyaan untuk Prof Atif khusus untuk Prof Atif jadi how binding is IHR jadi seberapa mengikapkah kekuatan IHR terhadap para partis dari International Health Regulation tersebut dan apakah kemudian kalau ada bridge dari ketentuan-ketentuan IHR itu ada di dalam IHR itu ditentukan berapa besaran yang harus dibayarkan misalnya seperti itu Prof silahkan baik terima kasih Pak Nilam tadi sudah saya katakan ada dua instrumen di dalam WHO itu ya WHO itu ada WHO constitutions yang itu tidak berisi regulasi-regulasi substantif mengenai kesehatan tapi lebih mengatur kepada mekanisme organisasi disitu keanggotaan di WHO hak dan kewajiban sebagainya tapi regulasi substantifnya itu diatur di dalam International Health Regulations disitu jadi boleh dikatakan si IHR itu merupakan pejabaran menormakan disitu kewajiban-kewajiban yang ada di dalam WHO constitution disitu maka dalam konteks ini memiliki nilai hukum kekuatan hukum yang sama disitu karena yang ini mekanisme organisasinya ini substansinya disitu kenapa sampai demikian detail karena kan substansi terkait dengan kesehatan apalagi dunia itu itu berkembang sangat cepat sekali nah yang ada sekarang yang HIR 2005 itu revisi sebagai follow up dari apa yang terjadi pasca SARS dan MERS itu ada satu catatan dari WHO justru China itu kecepatan memberikan informasinya jauh lebih bagus pada waktu penanganan SARS disitu makanya pertanyaan kenapa kemudian sekarang tidak secepat seperti waktu SARS disitu itu yang kedua China adalah anggota dari WHO maka China mengakui konstitusi WHO plus yang IHR 2005 itu tadi saya menyebut dalam konteks teori hukum internasional kekinian yang saya frame dalam konstitusionalisme global konstitusi WHO IHR 2005 itu adalah makro konstitusionalisme berlaku internal tapi kemudian menjadi makro konstitusionalisme karena ini negara-negara taat kesitu maka dalam konteks ini jelas legally binding baik WHO konstitusi ataupun IHR 2005 dalam konteks konstitusi global terlebih-lebih lagi konstitusi global itu justru melebarkan hukum internasional itu bukan sejapan negara tapi juga kepada individu warga negara itu apakah ketentuan dalam IHR khususnya apa namanya kecepatan bahkan di sini di pasal 6 itu dalam waktu dua kali waktu 24 jam disitu ini sudah menjadi customer international loh karena memang yang dirumuskan di sini adalah sumber bahan bakunya praktek-praktek selama ini karena WHO menangani pandemik ini kan bukan ini yang pertama terima kasih Pak Nilam Pak Nilam boleh saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof Atif jadi kalau misalnya kita lihat dalam perjanjian internasional pendirian dari organisasi internasional itu kan ada model yang kayak WTO ada yang model kayak ICAO gitu ya ada juga yang seperti piagam PBB nah kalau misalnya WTO kita tahu bahwa di dalam agreement establishing WTO itu seperti tadi Prof Atif katakan cerita tentang tujuannya apa struktur organisasinya dan lain sebagainya tetapi negara itu tidak bisa dipersalahkan gara-gara ketentuan yang ada di situ yang bisa dipersalahkan adalah kalau negara itu melanggar ketentuan yang ada di dalam anex 1 1A 1B dan 1C sementara hukum acaranya itu ada di anex 2 tentang penyelesaian sengketa nah dalam konteks seperti itu di dalam ketentuan WTO itu jelas dikatakan bahwa hukum materialnya ini mengikat bagi negara-negara yang ikut dalam perjalanan internasional tersebut tapi kalau di PBB kan enggak kalau di PBB itu lembaga-lembaga ini organisasi-organisasi internasional maaf organ-organ yang ada di dalam PBB itu dia mengeluarkan resolusi nah mungkin tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya resolusi-resolusi yang dibuat itu kan tidak mengikat seolah-olah begitu kan nah tapi itu juga harus hati-hati juga tidak mengikat mungkin secara internasional tapi di dalam skop anggota dari PBB harusnya sebagai anggota itu mengikat walaupun negara akan cepat-cepat mengatakan sebagai anggota dia merupakan negara yang berdaulat kira-kira seperti itu tapi kalau misalnya yang di-IKO kita tahu bahwa lembaganya diatur ya lembaganya diatur lalu kemudian nanti ada anex-anex dan anex itu nanti bisa di-update dari waktu ke waktu sesuai dengan persetujuan dari negara-negara jadi itu aja yang ingin saya sampaikan bahwa mungkin tidak bisa disamakan dengan yang PBB yang mengeluarkan resolusi-resolusi itu tadi lalu dipertanyakan apakah kalau di PBB kan banyak yang mengatakan ya kalau resolusi itu soft law gitu ya tapi nanti kita harus lihat juga nature dari resolusi itu setelah baik terima kasih Prof. Hikmahato saya akan mengambil pertanyaan dari Gimpase Simbolon Sarjana Hukum dari Magister Hukum Universitas Internasional Batam beliau menanyakan bagaimana ke depan hukum mengatur bila mana dalam keadaan tidak normal akibat wakil penyakit yang belum ditemukan vaksinnya khususnya di dalam negeri dan umumnya di dunia internasional apakah upaya hukum dari negara yang menuntut pertanggungjawaban China dapat dikesampingkan bila mana China telah menemukan vaksinasi dan memberikannya kepada negara yang terjangkit virus COVID-19 ini ini mungkin saya akan ke Pak Pak Ajab dan Pak Ajab lagi silahkan Pak Ajab dulu jadi dalam kaitan ini kan sebetulnya International Health Regulation 2005 mengatur kepada semua wabah penyakit emerging dan new emerging disease yang berpotensi pandemi jadi bukan hanya COVID sekarang ini tapi juga ke depan berbagai wabah penyakit yang berpotensi menimbulkan pandemi itu akan berada di dalam pengaturan International Health Regulation nah terkait dengan pertanyaan mengenai distribusi vaksin dan sebagainya sekarang ini di WHO memang sudah mulai dilakukan pembahasan dan saya kira nanti di dalam kesempatan World Health Assembly yang akan disenggarakan secara virtual tanggal 18 Mei dan salah satu resolusi mengenai penanganan COVID-19 yang di dalamnya akan berkaitan dengan soal distribusi dari vaksin dan obat yang nanti akan ditemukan nah kita Indonesia bersama negara-negara berkembang mendorong agar adanya akses yang terbuka bagi semua negara bukan hanya negara-negara maju tetapi semua negara terutama negara-negara yang terpapar dengan COVID-19 dan distribusi yang adil bagi semua negara nah kita memahami bahwa banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran mengenai kemungkinan distribusi vaksin ataupun obat yang terbatas nanti akan banyak dikuasai oleh negara-negara maju nah karena Indonesia menggalang negara-negara berkembang untuk kita bisa memastikan agar akses dan distribusi ini bisa berlaku adil bagi semua negara demikian itu nilai ya terima kasih silakan Prof Atif untuk menanggapi baik dari pertanyaan yang saya tanggapi gini itu sebetulnya regulasi yang ada di WHO sekarang menurut saya itu memang didesain untuk menghadapi situasi tidak normal ini didesain seperti itu makanya aturan mengenai bagaimana informasi untuk pandemik seperti yang kita alami sekarang itu waktunya 1x24 jam disitu nah yang dipermasalahkannya itu sekarang adalah bukan aturannya tapi penaatannya disitu disitu ada good faith atau tidak nah menarik disini sehingga melihat apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Cina Inggris terhadap Cina itu harus dalam lensa yang kritis bagi kita semua Amerika itu ketika umamanya dia berhadap dengan Indonesia umamanya waktu zaman Menteri Kesehatan Ibu Fadillah Supari disitu itu dinilai dia apa namanya tidak transparan disitu dan WHO itu dikuasai rejim WHO itu oleh negara-negara yang kuat sekarang kan Amerika menuduh pejabat Cina itu menggunakan pengaruh di pejabat-pejabat WHO untuk mengatakan bahwa Cina itu sudah memberikan informasi yang patut yang rasional yang cepat dan lain sebagainya disitu jadi menurut saya sekarang dunia internasional khususnya negara-negara maju harus melaksanakan internasional itu dengan betul-betul good faith disitu dan Indonesia sudah mengalami tadi Pak Acek mention ya mengenai nanti soal perdagangan vaksin dan lain sebagainya dan apa yang dilakukan oleh Ibu Fadillah Supari itu membuka disitu mata jadi bukan aturannya tapi bagaimana aturan yang sudah didesain menurut saya cukup untuk in time of emergency itu dilaksanakan dengan good faith oleh masing-masing negara terima kasih baik terima kasih Pak Acek atas jawabannya ini ada kita sudah sampai pada menjelang pukul 12 siang jadi saya akan ke satu penanya terakhir dan pertanyaan ini sangat sangat menarik berasal dari Bayu dari Fakultas Hukum UNILA pertanyaannya adalah jika saat ini negara-negara sedang menuding China dan cenderung beberapa negara memfilekan case against China sebagai penyebar virus COVID-19 bagaimana sikap Indonesia dalam menanggapi hal ini apakah Indonesia juga akan ikut dalam gelombang melakukan gugatan ke China mungkin ini bisa dijawab oleh ketiga tiganya narasumber yang hadir di sini silahkan saya mulai dari Prof Hikmah Hanto Juwana baik terima kasih Nilam jadi begini pertama yang kita harus pahami kalau kita bahas sekarang ini bahas masalah hukum sebenarnya ada masalah politiknya juga kalau kita bicara hukum internasional atau masyarakat internasional kita tidak bisa strictly bicara soal hukum justru yang sangat dominan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan politik internasional atau misalnya hubungan internasional nah dalam konteks situasi yang seperti ini sebenarnya kalau misalnya seperti Prof. Atif katakan semua negara beritikat baik kita akan bersama-sama menghadapi COVID kalau misalnya COVID itu kita anggap sebagai musuh kita yang harus kita taklukan tapi kan permasalahannya adalah di kepala para pejabat negara itu mungkin juga ada teori-teori konspirasi teori-teori yang mengatakan bahwa saya akan dikalahkan saya akan menang dan lain sebagainya nah dalam konteks seperti itulah kemudian kayak misalnya negara kayak Amerika Serikat mencoba melakukan gugatan terhadap Cina kalau misalnya di Jerman kan sebenarnya bukan pemerintah Jerman tetapi ada tadi yang saya katakan koran di Jerman kalau di UK di Inggris itu anggota parlementnya yang tidak merepresentasi suara dari pemerintah UK jadi masih dalam level yang seperti itu nah jadi kembali lagi ini karena masalah politik internasionalnya ada ini yang membuat permasalahan yang kita hadapi menjadi kompleks nah kedua kalau misalnya tadi dibicarakan mengenai masalah vaksin kalau sudah ditemukan tentu vaksin ini bukan dimiliki oleh negara nantinya akan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan obat dan perusahaan-perusahaan obat itu dia mau kembali modal dan penemunya akan mendapatkan uang yang luar biasa lah kira-kira seperti itu nah sekarang adalah tanggung jawab dari negara-negara besar untuk memastikan tidak hanya bagi rakyatnya mereka bisa beli tetapi juga bagi negara-negara yang tidak mampu katakanlah begitu ya kayak misalnya di negara-negara di Afrika karena jangan sampai mereka ini tidak diberikan vaksin nanti akan berakibat lagi di second wave terjadi pandemi ini jadi ini yang kita harus pastikan kerjasama internasional ini penting untuk memastikan bahwa vaksin itu bisa di seperti tadi Pak Aceh katakan diakses oleh negara-negara dan untuk kepentingan dari masyarakat sampai di level yang paling bawah nah kalau ada komersialisasi harus dibayar ya tentu bagaimana sekarang kita bicara bahwa yang miskin ini bisa diberi bantuan oleh mereka yang kaya nah lalu yang ketiga bagaimana sikap kita di Indonesia terkait dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat ini terus terang di Indonesia yang saya dengar ada beberapa pengacara yang akan mengajukan gugatan ini juga tapi gini ini kembali lagi masalah politik nih berkaitan dengan politik yang ada di dalam negeri kadang ada yang mengatakan 01-02 masih belum selesai nih katanya gitu ya dan banyak yang mengatakan bahwa yang 01 ini sangat dekat dengan Cina sehingga apa kita harus lawan misalnya gitu nah ini yang menurut saya kurang sehat kalau misalnya dasarnya adalah seperti itu dan yang kedua adalah sepanjang seperti tadi saya katakan Cina menunjukkan bahwa walaupun dia tidak dinyatakan dia yang bersalah tapi dia punya semacam moral obligation bahwa saya harus bisa mengkontribusi kepada dunia seperti misalnya ketika Jepang kalah perang lalu kemudian memberikan kompensasi kepada Indonesia karena pernah selama 3,5 tahun berada di Indonesia itu kan juga memberikan kompensasinya dengan menyatakan bahwa ini kompensasi yang saya berikan dan sebagainya tapi seolah-olah ada moral obligation yang diberikan kepada Indonesia nah ini yang saya harapkan juga terhadap Cina ketika misalnya ada vaksin yang tersedia mereka juga bisa membantu dari segi pendanaan asisten sehingga ada akses ke semua bahkan kalau perlu peningkatan kontribusi ke WHO jadi jangan kita rely dengan Amerika Serikat saja sehingga ketika Amerika Serikat marah dia tidak mau membayar lalu kemudian WHO jangan-jangan tidak bisa beroperasi secara baik gitu jadi kira-kira seperti itu kalau semuanya adalah itikat baik ya kalau misalnya sudah mulai gugatan-gugatan ini masalahnya pastilah menang atau kalah seperti itu baik terima kasih Prof. Fikmahanto Juwana saya ke Pak Acep Sumantri untuk menanggapi hal ini sebagai salah seorang dari pihak pemerintah dalam hal ini silahkan baik terima kasih Bu Nila ini pertanyaan yang sangat menarik tentu kita mencermati perkembangan dari isu ini namun dalam catatan saya sampai dengan hari ini di pemerintah tidak ada wacana untuk mendiskusikan lebih lanjut maupun pada satu keputusan mendukung seperti yang tadi ditanyakan fakta bahwa kerjasama kita dengan China di dalam penanganan COVID-19 ini justru sangat baik sangat meningkat Indonesia termasuk negara yang pertama diberitahu oleh China pada tanggal 1 Januari terkait adanya outbreak yang pada saat itu disebut dengan case of pneumonia unknown etiologi atau unknown cases sejak saat itu lalu kemudian kita melakukan peningkatan preparedness kesiapsiagaan di dalam negeri mulai dari pintu masuk sampai dengan kesiapan semua epidemiologi aktivitas maupun juga pelayanan kesehatan nah demikian juga kemudian kita bekerja bersama lebih lanjut dengan China terkait dengan evakuasi warga negara kita di China yang sukses kita bawa kembali ke Indonesia dan kemudian kita karantina di Pulau Natuna kemudian juga China banyak membantu kita untuk pemenuhan kebutuhan logistik yang langka di Indonesia pada beberapa waktu kemarin terkait dengan alat pelindung diri masker kemudian juga ventilator bahkan juga reagent kits sampai saat ini kita masih mendapatkan bantuan dari China demikian juga kita bekerjasama dengan China untuk apa yang disebut dengan joint production dimana beberapa industri kita yang bisa menghasilkan APD masker bahan bakunya disuplai dari China ini tidak mudah karena kan semua negara menerapkan larangan ekspor untuk beberapa bahan baku yang mereka butuhkan dan ini berhasil dengan kerjasama yang baik kita dengan China dan kemudian yang terakhir saat ini sedang kita kembangkan adalah kemungkinan kita untuk bisa bekerjasama di dalam bidang riset penemuan vaksin dan juga nanti kita harapkan akan ada kerjasama untuk upscaling production kalau vaksinnya sudah bisa ditemukan sebagaimana kita tahu bahwa biofarma Indonesia memiliki kapasitas yang memungkinkan untuk melakukan itu dalam hitung-hitungan kita mungkin kita bisa melakukan upscaling sekitar 250 juta dosis kalau vaksin pandemi covid ini bisa ditemukan saya kira ini kerjasama dengan China menjadi penting karena memang China juga memiliki pengalaman di dalam penanganan covid nanti untuk treatment juga kita perlukan best practices dari China di sisi lain kita sebagai ketua ASEAN juga memiliki kerjasama ASEAN plus China yang terus kita kembangkan jadi saya kira demikian gambaran mengenai pandangan kita terhadap China terkait dengan isu ini demikian terima kasih terima kasih Bapak Acep Sumantri saya beralih ke Prof. Atif untuk menjawab pertanyaan ini silahkan Pak Nilam dan kepada yang penanya terkait dengan sikap Indonesia yang pertama Indonesia harus fokus sekarang menyelesaikan apa namanya pandemi COVID-19 itu fokus Indonesia begitu juga penyikapan Indonesia dalam konteks internasional setelah COVID-19 itu selesai bagi Indonesia tidak ada masalah kalau kemudian mempertanyakan tapi di dalam rangka menurut saya untuk merestore jadi kalau pakai terminologi yang umumnya untuk restoratif justice jadi untuk mengembalikan situas internasional untuk membangun kembali trust jadi kalaupun Indonesia meminta agar Cina itu membuka tudingan selama ini karena itu tadi berhusnudun kepada Cina sama susahnya dengan bersudun kepada Cina gitu bersudun kepada Amerika sama susahnya juga untuk berhusnudun kepada Amerika kan begitu jadi mohon maaf mohon maaf yang disampaikan oleh Kang Acep memang Kang Acep harus menyampaikan seperti itu sebagai apa namanya dari pemerintah tapi saya yang dunia akademisi harus menyampaikan di luar konteks yang seperti itu gitu susah untuk 100% husnudun kepada Cina sebagaimana susahnya untuk husnudun begitu juga ke Amerika nah maka sekarang first thing first bagi Indonesia selesaikan dulu persoalan ini tapi kan ini sangat luar biasa sekali apa namanya pandemik ini maka kecurigaan seperti itu harus ditindaklanjuti Cina harus membuktikan bahwa kalau memang ini bukan sebetuluhan Amerika dan sebagainya tujuannya adalah untuk membangun trust jadi bukan untuk mencari siapa yang bersalah tapi membangun trust kalau memang ternyata oh ada kekruan disini disini sebagainya jadi membangun apa namanya trust secara internasional dan kalau ini terbangun insyaallah kerjasama internasional akan terbangun pula itu dari saya terima kasih terima kasih terima kasih Prof Atif apa yang disampaikan oleh para narasumber pada hari ini melalui presentasinya maupun melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para partisipan dan pemirsa melalui YouTube ini sangat menar sekali saya tidak hendak menyimpulkan apapun dari diskusi ini karena semuanya sangat informatif dan sangat sangat menarik namun satu hal apapun itu COVID-19 adalah sebuah bencana besar bagi seluruh umat manusia oleh karena itulah kita perlu untuk melakukan kerjasama baik secara internasional maupun domestik nasional maupun kita pribadi dengan cara tidak keluar rumah saya Nilam Andalia Kurniasari mengakhiri diskusi ISIL Talk perdana kali ini dan sampai jumpa pada ISIL Talk selanjutnya terima kasih Prof. Iqmahanto Juwono Prof. Atif Latiful Hayat dan Bapak Acap Sumantri yang sudah menjadi narasumber pada kegiatan hari ini dan terima kasih juga kepada para partisipan serta para pemirsa yang live dari Youtube sampai jumpa terima kasih Bapak Nilam Prof. Hik Kang Aceh dan para peserta semua kita sehat-sehat salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.